Sementara itu, pengetatan protokol kesehatan mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat. Di Jakarta, pengetatan protokol kesehatan dilakukan dengan syarat keluar masuk DKI Jakarta wajib menyertakan hasil rapid test antigen mulai tanggal 18 Desember besok. Kebijakan pemerintah pusat untuk memperketat aturan protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 jelang libur akhir tahun mulai diberlakukan. Dari data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kebijakan bekerja dari rumah diperketat menjadi 75 persen. Setiap kepala daerah dilarang memberi izin merayakan tahun baru. Selain itu, protokol kesehatan diperketat di ares area dan tempat-tempat wisata. Pembatasan mall dan tempat hiburan juga diberlakukan. Di wilayah Jabodetabek, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan buka sampai pukul 7 malam. Sementara itu di wilayah zona merah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, mall dibuka sampai pukul 8 malam. Di Jakarta, pengetahuan protokol kesehatan dilakukan dengan syarat keluar masuk DKI Jakarta wajib menyertakan hasil rapid test antigen mulai tanggal 18 Desember 2020. Khusus pada tanggal 24 Desember, sampai tanggal 27 Desember, dan tanggal 31 Desember, sampai dengan 3 Januari, itu ada pemberlakuan yang berbeda. Kalau sebelumnya, 18-8 Januari, itu sampai jam 21, ini sampai jam 19. Jadi khusus 4 hari, pertama 24-27 Desember, dan 31-3 Januari, itu diberlakukannya sampai dengan jam 19. Itu keluar masuk Jakarta, yang sudah menjadi kebijakan pusat atau nasional, itu harus menyertakan hasil rapid antigen atau PCR swab. Kemudian terkait untuk laut dan darat, sampai hari ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sebelumnya usulan memperketat protokol kesehatan disampaikan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19, Luhut Bin Sarpanjaitan, kepada para kepala daerah untuk mengantisipasi laju infeksi corona saat libur akhir tahun. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.